Ku berhaya angankan dirimu Seakan hadir disini Sisa cinta kan jadi cerita Tersimpan selamanya bersama kejoram Hai, ketemu lagi dengan Idol Vikrim disini Dan hari ini aku ditemenin sama Raga, dia empat disini Ku berhaya angankan dirimu Seakan hadir disini Ini lagu, oh sama kan Lagu ini tuh bener-bener kayak jadi identitasnya Dan ini lagu bener-bener awal banget Kemunculan Dangdut Akademi Awal banget ini kesuksesan seorang Lesti Kejora Dan sekarang udah Akademi ke-6 Tapi lagu ini pas kemarin di Grand Final Dan di Grand Final kemarin Dan di Akademi ke-6 Dinyanyikan oleh para juara-juara Dangdut Akademi dari pertama sampai ke-5 Ada, berarti ada Lesti, Evie, Icao, Vilda, Sri Devi Nyanyiin lagu kebanggaan kita semuanya Kejora, jadi lagu-lagu bener-lagu legend banget Iya, legend, legend bener Kalau KDI kan ada lagunya Siti Terus lagunya Maya Itu lagu-lagu legend yang KDI 1 Itu lagu-lagu legendnya Dangdut Akademi Pertama, gimana para juara-juara Dangdut Akademi ini Menyanyikan lagu Kejora Langsung aja kita tontonin Refi, Evie, Icao, Vilda, dan juga Sri Devi Kejora Kurang banget ya Ini rasanya pasti Apa ya Campur aduk Campur aduk pasti nyanyiin lagu ini Terkadang Lesti aja Lesti bukan kayak momen ke grand final atau apa-apa Dia kalau nyanyiin lagunya itu suka terbawa emosi Apalagi ini Impresi wajahnya udah menunjukkan Udah melakukan banget gitu ya Tapi ini kayak lebih-lebih melo dari Ori-nya kan? Ya kan? Betul Dibantu sama flash di belakang itu Makin ini ya Apa namanya Nambah Kita yang nonton di studio ya Nonton-nonton di rumah itu kelihatan dramatisnya Tidaknya Icao mereka mauere Suara pindah Apakah mereka ini habis ini ya, habis tayangan gitu kali ya? Soalnya semuanya tuh kayak habis nangis gitu Yang aku denger Yang aku tau sih mereka kayak flashback itu loh Juara-juaranya, pengumuman, pengen piala gitu Yang aku tau gitu After itu ya After itu nyanyi ke Jorah Sebelum itu mereka yang Jorah pertama Nah mereka itu flashback-flashback VT-nya gitu ya Jadi dari awal tuh udah rasanya udah kebangin Iya makanya sekarang rasanya tuh dalem banget mereka ini Suara bildernya memang kentara ya? Coloring Tuh suaranya memang nangis deh Suaranya kayak menahan nangis gitu gak sih? Aku merinding banget salutnya apa suaranya itu Dia bisa gitu loh ngontrol suaranya di saat emosi dia gak tertahan gitu Kayak mau nangis Kalau Lesty udah diem itu artinya udah Bener kan aku bilang tadi udah mau nangis kayaknya Tapi aku salut sama penonton disana Lesty Lover Atau siapa mulai langsung tau mereka keadaan Lesty Setiap kali Lesty beberapa kali nangis kan Beberapa kali acara yang kita reaksiin Pasti pun nontonnya Kalau Lesty Lover tuh langsung nyanyi Terus nyamper gitu Oh semuanya nang Cemuanya loh Seorang Phil Dan Mau nangis ini kan Selaranya tuh memang Semuanya memang Ya kita tahu momen Momen ini berharga Momen ini History gitu Sejarah gitu ya Siapapun itulah Dalam sejarah apapun lah ya Apalagi itu terlibat disitu Kenapa mereka pemenangnya gitu kan Ini kalau ditayangin lagi tuh Video-video mereka Perjuangannya tuh Tambah pasti Tambah iya Nggak fokus juga Mereka nyanyi kayaknya udah Udah nggak fokus Selesai gitu ya kan Masih sempat nge-improve cengkoknya Aduh 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 Ini 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 gue bingung deh mau ngeref sining kayak gimana Berat loh beneran Nyanyi ini beneran loh Lima orang ini berat banget di atas panggung Nyanyi yang lagu ini beneran asli Udah tuh kan Udah lah Ical yang paling kedengeran meweknya Yang lain tuh masih Ical dan mewek banget Karena yang lain kan Nyanyi masih di awal-awal kan Masih bisa kan Tapi kalau yang belakang-belakang ini kan Udah dari awal udah kena sama temen-temennya Dia bagian momen boomnya Kita kedengeran sih suara menahan nangisnya Kedengeran tapi Salut sih masih berani ambil gambar darah tinggi Buat Lesti aku salut Wow Uh Kak Evie Evi menonjol banget ambil gambar Evi-Evi kedengeran banget suaranya Aduh Aduh gue sedih ya Aduh gue udah ngehandel tadi mom Dahulu Kami datang Membawa mimpi dan harapan Air mata dan keringat Menjadi saksi perjuangan Telah tanya mimpi yang terwujud Di panggung ini Dari yang bukan siapa-siapa Hingga menjadi sang juara Tanya mimpi yang menjadi sang juara Tanya mimpi yang bisa mengangkat Derajat keluarga Terima kasih Dari yang bermanfaat dari Evi Terima kasih Oh siap Oh wow Gue sedih kan Wah amazing Wah ini malu Mereka ini bener-bener yang Punya karakternya beda Semua sebenarnya kan Punya warna Vokal yang berbeda Dan di saat Nyanyi sama-sama Bareng gitu Kedengeran suaranya Lima-limanya kita bisa dengerin suaranya Tapi yang Apa ya Di sini tuh Yang kita reaksi tuh memang Apa ya Apa ya Sampai gue kok sedih Melihatnya gitu Kita terlibat di situ Yang tadi gitu Mereka tuh bukan siapa Kita semua lah ya Anak-anak ajang ini Kita bukan siapa-siapa Tapi karena ajang itu Akhirnya kita bisa dikenal Kita bisa Berkata perekonomian kita Semuanya terangkat Kita juga bisa membahagiakan Seluruh keluarga kita Momennya ya pada saat kita Mengikuti ajang itu Jadi Pada saat menyanyikan sesuatu Ataupun lagu Lagu ini lah ya Kejora Di panggung yang sangat bersejarah Itu pasti Memori itu semuanya Kebongkar lagi Ke flashback semuanya Yang ada tuh ya pasti Yang kayak gini Keluarnya tuh semuanya Pasti sedih Nangis semuanya Harus ya Biapun Kadang-kadang Setiap hari kita ada di situ Jadi juri lah Jadi apa Tapi saat momen tertentu Apalagi grand final ini Ya pasti rasa itu Keluar lagi Dengan sendirinya Seperti ini Untung mereka masih kuat buat nyanyi Yes Bener banget itu Oke kalau yang Ah Kari gak kuat lah Nyanyinya gitu Iya bener Udah jadi speechless lagi Udah jadi speechless Jadi kita juga semua nih Akhirnya flashback nih Masa-masa Kita ikut kontes dulu Seperti apa gitu Ya udah gak kalian mau apa Yang penting kalian Subrek aja channel ini Loncengnya yang lain Dan juga share video ini Ke semua sosial media Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye